Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sahabat-sahabat Belbis On Radio Keylight 177.1 FM Sama dengan Strabis Manajemen Bandung Dalam bahasan Belbis On Radio Keylight pada tanggal 3 Januari 2020 Jumat yang lalu Ada satu pertanyaan yang menarik Pertanyaannya adalah dari Pak Ahmad Dari Muhammad Toha Bila menanyakan, intinya adalah Potensi apakah yang harus diterapkan atau dijalankan Agar perkembangan bisnis Berjalan dengan cepat dan meluas Dan tidak berjalan di tempat Apakah harus punya potensi Dan mindset yang benar Terbaik, teruji, dan handal dulu Untuk menunjukkan usaha yang benar-benar pesat ke depannya Apakah penuhnya konsep lainnya Yang dapat memotivasi Terbentunya satu usaha yang lapan dan sukses Baik, sahabat-sahabat Seiring dengan bahasan Belbis Kita fokus pada bagaimana membuat sebuah keputusan Untuk membuat sebuah perusahaan yang good to create Ada satu hal mendasar yang saya boleh gambarkan Dari pertanyaan Pak Ahmad ini ada dua Pertama, apakah punya mindset dulu Mindset Seorang plus potensi Dan fasilitas pendukung Ini memang menjadi dasar buat seseorang Dalam menjalankan bisnis Dalam kajian saya Bahwa kalau membuat sebuah bisnis itu Seorang yang terpenuh sangat dipenuhi pertama kali adalah mindset Saya bisa menyebutkan bahwa Mindset ini 70-80% Dampaknya kepada seseorang menjalankan bisnis Mindset itu apa sih? Pola pikir Seseorang yang berubah menjadi sikap mental dia Dalam menjalankan bisnis Ada beberapa dimensi disitu yang harus memiliki Dimensi pertama adalah visinya Dia punya visi impian yang kuat dalam bisnis dia Oh mau saya jadikan apa Abis 5-10 tahun ke depan Karena ini akan menentukan bisnis saya Selain yang ke depannya Peluang Dia selalu mencari peluang Kemudian selanjutnya Dia tidak lepas juga dari yang namanya Bagaimana dia mengembangkan kreativitas dan inovasi Karena inilah yang akan menentukan Sehingga mana dia bisa Ide-ide dia dapat diterima di pasar Panjang selanjutnya Yang kedua adalah Management Nah Mindset dan potensi Bisnis yang sesuai dengan potensi diri itu Akan terus terkembang Kalau dia menerangkan manajemen Manajemen yang kuat Itu akan bisa menata itu bisnis Kenapa? Bisnis itu hubungan nanti adalah Disini Create money Create money Ini menjadi kunci dalam Pengembangan usaha seorang entrepreneur Manajemen apa sih yang diperlukan Saya menyebutnya FMOH Finance Marketing Operations Sama Demand Resource Nah Selanjutnya yang ketiga adalah Akses Akses ya Nah Seorang entrepreneur harus punya kuat akses Pertama akses perizinan Akses perizinan Dia harus bisa mengontos perizinan Daripada usaha dia Akses pembiayaan Untuk tambahan modal Akses pemasaran Untuk pasar Akses media Jangan lupa Untuk mengembangkan brand dia Akses pemerintah Dan juga akses ke akademisi Nah Inilah beberapa konsep Yang harus dia miliki dulu Baru setelah itu Masuk ke fasilitas pendukung Fasilitas pendukungnya Baik itu kantor Gitu Internet Komputer Gitu Ini harus menjadi sebuah Kesatuan dalam membangun sebuah bisnis Jadi Pak Ahmad Insya Allah Dengan beberapa ini Mindset Management Akses Plus fasilitas mendukung Insya Allah Bisnis yang akan dikembangkan oleh Pak Ahmad Atau seorang entrepreneur Akan bisa tumbuh dan berkembang Dalam konsep Kutu Krip Itu saja Pak Ahmad Yang bisa saya sampaikan Jawaban saya Atau pertanyaan Bapak Saya akan Kalau Bapak Ada yang kurang jelas Bertanya Silahkan hubungi kami Di 0811 225 235 0811 225 235 Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih